Pendeta Dr. Henrik Tabita Lebang MTH adalah wanita pertama yang menjabat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Dia melayani sebagai Ketua Umum untuk periode 2014 hingga 2019. Wanita yang akrab di Sapa Ibu Eri ini adalah satu-satunya kandidat wanita sewaktu pemilihan Ketua PGI. Ibu Eri adalah pendeta dari Gereja Toraja, lahir di ujung pandang 11 Oktober 1952 dan merupakan ibu dari dua orang anak. Saya kira itu salah satu bentuk pengakuan terhadap prestasi perempuan. Didudukkan pada berbagai jabatan penting dalam negara sebagai menteri. Ada sekian banyak perempuan, kalau saya tidak salah ada delapan orang perempuan dalam kabinet Presiden Jokowi sekarang ini. Tetapi selain itu masih banyak di berbagai bidang. Di Lembaga Penelitian Indonesia LIPI juga jumlah presentasi perempuan cukup tinggi rupanya. Lebih 40 persen peneliti di LIPI adalah perempuan. Dan tidak dibedakan bidang mana saja. Semua bidang dapat dimasuki oleh perempuan. Ada penerbang juga sekarang. Ada berbagai bidang yang pada waktu lalu tidak dimasuki oleh perempuan. Pada saat ini ternyata makin banyak perempuan. Ada banyak gereja sekarang yang membuka peluang yang besar bagi perempuan untuk menjadi pendeta, menjadi pendatua, menjadi diakin atau gembala, atau berbagai peran di dalam gereja. Semakin banyak jumlahnya. Jadi itu berarti terbuka. Itu kan melalui proses. Saya kira secara umum pengakuan itu ada. Secara umum pengakuan itu ada. Namun itu berproses. Kalau pada waktu lalu belum ada perempuan tampil sebagai pemimpin ketua umum PGI, kali ini sudah ada. Dan pilihan itu menunjukkan bahwa gereja sudah mulai terbuka. Gereja sudah terbuka untuk menerima perempuan juga dalam posisi-posisi yang dianggap sebagai posisi kunci dalam gereja. Rasa ketulusan saja dalam melayani. Dan menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Ketulusan dan komitmen dan integritas. Ini yang justru paling penting. Yang siapapun, entah laki-laki atau perempuan, sama-sama perlu memperlihatkan bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepadanya. Dan melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Mungkin masih ada gereja. Kelihatannya masih ada gereja yang masih didominasi oleh laki-laki. Nah, ini PR-nya atau pertanyaannya adalah apakah karena tidak ada perempuan yang dapat memikul tanggung jawab itu ataukah pandangan bahwa perempuan belum bisa. Itu kan berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Tapi jadi perempuan, bagaimana perempuan memperlihatkan atau melakukan dengan sebaik mungkin hal-hal yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Sama dengan laki-laki juga. Terima kasih telah menonton!